Intro Halo Bapak dan Ibu, kembali lagi dengan saya Vivi Kali ini saya akan menjelaskan menu perpustakaan pada aplikasi Sisuka Untuk menu perpustakaan ini dikhususkan bagi Bapak dan Ibu petugas perpustakaan Nah untuk selanjutnya mari kita coba Bapak dan Ibu bisa buka aplikasi Sisukanya Kemudian pada laman My School bisa klik menu perpustakaan Untuk disini baru ada sedikit Jadi nanti disini akan terlihat histori pengembalian dan peminjaman buku Untuk peminjaman buku Bapak dan Ibu bisa klik tanda kotak di pojok kanan bawah seperti ini Kemudian klik peminjaman Pada laman ini terdapat kolom NIS Bapak dan Ibu bisa tulis NIS siswa yang akan meminjam Nah akan terlihat nama dan NISnya Jadi ketika Bapak dan Ibu mengisi NISnya secara otomatis akan keluar nama siswa yang akan meminjam Kemudian masukkan kode inventaris buku Nah misal disini saya tulis 66 Kemudian klik Income Sudah keluar notif sukses Kemudian kita kembali Nah disini sudah ada Tercatat peminjaman di atas ini warna hijau Untuk huruf P yang artinya pinjam Nah kemudian kita klik lagi untuk pengembalian Untuk pengembalian ini Bapak dan Ibu bisa isikan nomor inventaris bukunya Ini saya isikan lagi untuk yang 166 Dan kemudian klik buku kembali Akan keluar notifikasi sukses Kita kembali lagi Nah akan seperti ini Jadi ketika Bapak dan Ibu mengisikan untuk pengembalian dan peminjaman Maka akan tercatat di laman perpustakaan seperti ini Kita coba kembali Sekali lagi untuk peminjaman Kita coba kembali Peminjaman Nah kita masukkan istiswa yang lain Seperti ini Sudah muncul nama Yang akan Siswa yang akan meminjam buku Nah jadi disini otomatis ketika Bapak atau Ibu memberikan atau mengisikan ini siswa Maka nama siswa akan secara otomatis keluar disini Kemudian isikan kode inventaris bukunya Seperti ini Seperti ini Kemudian klik pinjam Sudah berhasil Kemudian Kita kembali ke laman awal Sudah ada notif lagi Pinjam di pojok kanan berwarna hijau Selanjutnya kita coba lagi untuk pengembaliannya Klik kotak di pojok kanan bawah Kemudian klik pengembalian yang warna kuning Kita masukkan kode inventaris bukunya Kemudian klik buku kembali Nah sukses Nah seperti ini Bapak dan Ibu Sudah ada tercatat pengembalian dan peminjaman buku Di laman perpustakaan Sekian dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati